Intro Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Mari berkumpul semua si hobi nontonin Masterchef atau Hell's Kitchen Dan kalian yang demen banget sama film bergenre thriller dengan balutan komedi satir The Menu jelas bakalan membuat kalian penetrasi maksimal Sebut saja ini film yang lezat namun mematikan Film yang elegan tapi menggemparkan Film yang kok sayang, masa gak semua bioskop menayangkan? Beneran, aku dapat beberapa DM yang masuk di official Instagram Kawan Review Follow dulu buat yang belum di at Kawan Review ID Kawan-kawan pada bilang di beberapa kotanya film ini gak tayang sama sekali Dan kalau pun ada, itu pun jamnya terbatas Hmm, ngerti sih karena gontok-gontokan sama beberapa film lainnya kayak film horror dan juga superhero Ya, The Menu layak dapat apresiasi karena datang membawa hal yang belum banyak disentuh di industri ini Sebuah sajian film yang bikin mata penonton enggan berpaling Beruntung durasinya gak lama-lama amat dan penuturan ceritanya bukan yang slow pace Disutradarai Mark Millot, sutradara yang juga ikut membesarkan TV series Game of Thrones Dibitangi, Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt, John Leguizamo, Janet McTier, dan beberapa bintang besar lainnya Film The Menu tentang petualangan Vine Dining di sebuah restoran eksklusif di tengah pulau terpencil Cuma orang-orang terpilih saja dengan ekonomi tinggi yang bisa menikmati pengalaman terbatas ini Alih-alih kehadiran mereka cuma buat menikmati kemewahan masakan restoran tersebut Justru lebih dari itu Kenikmatan lidah berubah jadi rasa panik buat para tamu dan juga para pendosa ini Ya, para pendosa Plot ceritanya disusun cukup rapi Perlahan misteri demi misteri terungkap dengan cerdas dan tepat sasaran Sajian misterinya dikemas cerdas namun mudah dipahami Tapi gak tau ya buat penonton lain Terutama buat tipikal penonton si males mikir Hmm, agak sangsi juga sih Kalian paham atau gak sih? Terutama di bagian endingnya By the way, harus sabar ya Setengah jam pertama emang agak bikin nguap sih Kemudian kehadiran dark comedy justru menjadi ingredient paling sempurna di film ini Kalian akan tertawa dan panik di saat yang bersamaan Ya, film The Menu tidak bermain dengan plot twist Tapi bukan berarti kawan-kawan bisa meleng dari layar begitu saja Satu scene aja terlewat Siap-siap bakal ada pertanyaan habis nonton film ini Jadi kalau sampai nantinya ada yang bilang Bang, sumpah aku gak paham sama film ini Antara kawan-kawan emang sempat skip beberapa scene penting Atau emang The Menu bukan film yang tepat buat kawan-kawan Ya, Refines dan Anya Taylor-Joy Bintang paling bersinar di sini Sebut saja mereka si lengkuas yang berbaur di tengah-tengah daging rendang Ya, seperti itulah ungkapannya Tidak untuk disantap Tapi peran mereka kunci dari kelezatannya Faham? Film The Menu ini tuh ibarat rata tui Tapi R-rated Dengan sentuhan Midsommar vibes Hmm, seperti itulah kira-kira Dan sangat-sangat kusarankan Tontonlah film ini sesegera mungkin sebelum turun layar Pasalnya ada beberapa film yang akan segera tayang dalam waktu yang dekat Masih tayang di beberapa bioskop? Buat teman-teman yang gak kebagian film ini Tunggu aja Nanti juga akan ada digital streamingnya kok Ya, kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan, tetap positif Dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya